Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong baru-baru ini mendampingi Bupati Rejang Lebong Amar Hijazi meninjau lokasi rumah sakit PMI yang berlokasi di Desa Dataran Tapus, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Rumah sakit PMI ini nantinya akan dijadikan tempat karantina 14 hari bagi orang yang baru datang dari luar Rejang Lebong sebagai upaya pemerintah daerah mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 di Rejang Lebong. Nampak pejabat PU yang mendampingi Bupati hari itu antara lain Kepala Dinas PU Yusran Fauzi, Kabit Bina Marga Roni Saputra, dan Kabit Cipta Karya Hari Eko Purnomo. Hari ini saya bersama Pak Kepala Dinas PU dan rekan ini untuk mempersiapkan untuk daerah ini juga sebagai karantina. Jadi karantina di sini bukan ODP, bukan PDP. Jadi kita seperti orang yang baru datang dari luar, yang nanti darang daripada melatang yang dia berdomisit di Rejang Lebong. Jadi kita tempatkan di sini, kita jaga, kita rawat mereka, nanti kita berikan kebutuhan-kebutuhnya di sini, sehingga dia tidak boleh pulang dulu sesuai dengan aturan protokol COVID-19. Protokol COVID-19 kan 14 hari, jadi dia harus berlari 14 hari di sini dulu nanti. Dan ini masih tempat tidur, bukan 30 tempat tidur. Sehingga kita siapkan di sini nanti, ini Pak Kepala Dinas PU yang akan memperbaiki jalan, bikin resmen ya? Ini cor, cor semen, ini masang air, ini tidak lama, seminggu selesai, ini masang air, smootball sama listrik. Cuma itu saja, kalau jalan walaupun ini kan sudah bisa, tapi tetap akan dibangun jalannya. Dibangun menjadi jalan permanen, dan ini setelahnya kan akan segera dipungsikan rumah sakit PMI ini. Rumah sakit PMI ini dibangun di atas tanah seluas 1 hektare di Desa Dataran Tapus, berada tepat di seberang lokasi pembangunan sport center. Rumah sakit ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Canglebong, khususnya Kecamatan Bermani Ulu Raya, untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Antara Sedajur, Reltipi.com mengabarkan. Terima kasih telah menonton!